Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sedulur kejauh semua Hari ini di tanggal 14 November 2019 Tepatnya minggu ketiga Saya update lagi kondisi kacer Saya yang saya beli tepatnya di 3 minggu yang lalu Dan 4 hari yang lalu saya sudah bikin video Mengenai matanya senot Penyakit senot yang diderita Nah sekarang ini sudah mulai sembuh 4 hari yang lalu masih parah senotnya Sekarang sudah mulai sembuh Nanti kita bahas step by stepnya Selama perawatan 3 minggu ini Sampai yang burung awalnya Ini saya beli dengan kondisi parah Curiga pancingan dan nyilet hampir mati Sekarang sudah sehat dan Alhamdulillah setiap pagi sekarang sudah Rajin ngeplong Walaupun masih botak Seperti itu kepalanya Efek selama pengobatan ya Rontok bulunya juga Oke Untuk yang pertama Saya ucapkan terima kasih dulu Sudah teman-teman sudah support channel saya Sampai sejauh ini Mudah-mudahan Channel saya semakin berkembang Dan saya minta masukannya Untuk teman-teman semua Kalau apabila saya ada salah Di video saya Mohon dikoreksi Nah langsung saja Dari awal saya beli kacar ini Ini terindikasi Awal saya beli Saya gak curiga Karena pas Pas awal beli itu Saya bantau dia makan Makan di dalam kandang dia Yang ulet kecil-kecil Saya gak curiga Karena masih mau makannya Setelah 3 hari saya rawat Burung ini Gembung dan Di bawah Dan Gak giras gitu Gak cenderung diem Di tangkringan Atau di bawah Tapi gembung Setelah saya Lihat Pakannya tuh berantakan Berantakan sekali Semua di bawah Dan burungnya nyilet Nyilet itu mulai kurus Tapi belum parah Waktu itu Nah Sejak ketahuan Seperti itu Saya mulai pantau Saya mulai curiga Setelah itu Saya upload video yang Berikutnya itu Yang kacar ini Ngelepeh-ngelepeh Makanannya Pas mau nelen Nyangkut di leher itu Nah dari situ Saya curiga Kacar ini Bekas Pas ngambilnya Dari hutan Kemungkinan besar Dipancing Atau di kail Dijebak dengan kail Karena Dia gak bisa nelen Dilepeh Makanannya nyangkut Di dalam Nah dari situ Saya Mengindikasi Kacar ini Pancingan Makanya Untuk hal pertama kali Yang saya lakukan adalah Mengobati Supaya kacar ini Mulai bisa makan lagi Karena Dia gak bisa makan Pasti ada luka Di dalam leher dia Makanya nyangkut Penyebabnya itu Yang pertama Yang kedua Setelah dia gak bisa makan Akan Mulai kurus Nyilet Dan bisa mati Karena kurang nutrisi Kurang gizi Nah Yang pertama Kita atasi adalah Bukan nyiletnya Infeksinya nih Gimana Supaya burung ini Sembuh dulu Makanya Opsi pertama saya Adalah antibiotik Kemarin saya janji Akan Memberitahu Antibiotik Yang saya pakai Karena saya Kerja di dunia Para medis Saya tahu Antibiotik yang aman Untuk anak-anak Untuk operasi Di dalam mulut Biasanya Untuk pasien-pasien Yang ada Tindakan di dalam mulut Dan ini aman Untuk tertelan Walaupun ini Spesifiknya adalah Antibiotik Untuk operasi mata Untuk obat mata Tapi Saya yakin Ini aman Untuk tertelan Makanya saya Merekomendasikan Ini namanya Salupnya Ini teman-teman Bisa Beli di apotek Nanti Misalnya teman-teman Memerlukan Nah Namanya Gentamisin Salup mata Ya Senduk Ini sebenarnya Spesifiknya Untuk Pengobatan Operasi-operasi mata Salup mata Sterel Tapi Isinya Gentamisin Antibiotik Ya Salup ini aman Dipakai manusia Atau anak-anak Walaupun operasi Di dalam mulut Diolesin salup ini Untuk antibiotiknya Aman Tertelan Jadi Saya Kemarin Optionnya Langsung Salup ini Teknik saya Adalah Salup ini Kemarin Pas Masih Nyilet Belum ketahuan Kacar ini Senot Karena matanya Masih bagus Makanya Saya gak curiga Untuk senotnya Saya atasi Untuk Ngetasi Luka dulu Di dalamnya Karena saya Gak tau Lukanya dimana Karena di dalam Saluran cerna Makanya Saya pakai Salup ini Saya tangkep burungnya Langsung Saya Cekokin pakai Salup ini Tapi jangan banyak-banyak Seperlunya aja Sedikit aja Yang kira-kira Burung akan Nelan salup itu Dan Salup Secara otomatis Logikanya Adalah akan Menyebar Ke seluruh Saluran cerna dia Entah dimana Lukanya Target saya Adalah Salup ini Akan mengenai Luka tersebut Beda Kalau kita Pakai antibiotik Misalnya Yang teman-teman Bisa Mungkin ada saran Dari teman-teman Antibiotik yang Pil misalnya Atau digerus Itu kan antibiotik yang Butuh proses untuk Dicerna dulu Terus Diserap sama tubuh Baru Diedarkan Melalui pembuluh darah Diserap tubuh dulu Ke pembuluh darah Baru Targetnya Antibiotik itu Nyerang Target gitu Dimana luka itu Ada kuman Akan diserang Tapi prosesnya Berbelit-belit Dari serbuk Atau antibiotik yang Tablet itu Digerus Diancurkan Entah itu Dilewat air minum Atau dicekokin Tapi itu Lewatnya adalah Saluran cerna Dicerna dulu Setelah dicerna Baru diproses Melalui tubuh Baru diedarkan Baru Ke target Itu berbelit-belit Kalau salep ini Target saya adalah Setelah ditelan Salep ini akan Nyangkut ke luka Langsung Dan disitu Dia akan kerja Menyerang bakterinya Oke Itu menurut saya Saya olesin Salep ini Tiga kali Sebelum saya Berangkat kerja Pagi Sore Setelah saya pulang kerja Dan Malam sebelum Dikerodong tidur Oke Yang kedua Selain salep Saya pakai Saya sebut merk aja ya Supaya teman-teman Gampang nanti Super N Ini umum Di tukang-tukang Burung banyak Kenapa saya pakai Super N Ini adalah Untuk Burung-burung Yang sakit Entah itu Nyilat Entah itu sakit Karena Proses infeksi Dan lain-lain ya Nah Awal-awal mulanya Setelah Dia Gembung Dan hampir mati Saya gak taruh Di Air minumnya lagi Saya langsung Tetesin Satu tetes ke mulut dia Bareng sama antibiotik Yang tadi salep Saya cekokin Udah gitu Saya tetesin Ini satu Satu kali Sehari tapi Satu kali sehari Sisanya Diminumnya Saya kasih lima tetes Lima sampai Lima tetes Ini saya Saya kasih terus Sampai burung Kelihatan sehat Kalau disini kan tulisannya Kasih selama lima hari Berturut-turut Tapi saya pakaiin terus Sampai burung sehat Ya Tapi yang saya tetesin ke mulutnya Gak setiap hari Setelah burung udah mulai seger Saya taruhin di air minumnya aja Oke Terus Yang ketiga Saya pakai Nih Multivitamin Ini sih sebenarnya Kayak doping gitu Si penggacor Tapi Secara teori sih Ini saya pakai Setelah burung udah mulai sehat Mulai gemuk Pas sakit jangan kasih ya Soalnya burung ini Memacu Metabolisme tubuh Supaya Lebih Greget gitu Takutnya burung sakit Dikasih ini nanti Makin drop Ya saya kasih ini Setelah burung udah mulai sehat Udah mulai gemuk Baru saya kasih ini Untuk Memacu dia Cepat Makan Oke Terus berikutnya Setelah Saya terapi Pakai antibiotik Dan lain-lain Kurang lebih seminggu Sampai dua minggu Ternyata menunjukkan Hasil yang Bagus Yang di video saya Saya tulis di Masih di Red zone Judulnya red zone Itu maksud saya Masih di Zona kritis Burung belum safe Belum aman Belum yakin sehat Kalau di video kali ini Saya bilang Burung ini Sudah di kategori Zelo Zelo Zona Zona kuning Karena burung sudah Saya yakin burung ini Sudah bebas infeksi Indikasinya adalah Burung sudah mulai makan banyak Gak dilepeh-lepeh lagi Mulai gemuk Nutrisi terpenuhi Sekarang Tinggal Senotnya Selesai Baru Masuk di zona hijau Yang saya nyatakan Sehat Total Ini masih di zona kuning Karena masih ada senot Senot itu kan Pernapasan Butuh proses Agak lama Tapi ini setelah saya Kasih Obat Kasih terapi Senotnya mulai bagus Nanti saya Kasih foto-fotonya Selama perawatan Nah lanjut lagi Pemberian antibiotik ini Saya lakukan Sampai Burung Terlihat seperti ini Sehat seperti ini Setelah Kemarin Terindikasi burung Senot itu Di video saya Boleh dilihat Video sebelumnya Setelah saya tahu Kalau burung ini senot Terkena senot Makanya antibiotik ini Saya tidak cuman pakai Ditelenin aja Nah setelah Burung saya rasa cukup Bisa makan Dan bebas dari infeksi Yang saya curigain pancing Ini saya stop Pemakaian ini Untuk di mulutnya Saya ganti di Mata Untuk salep mata Antibiotik untuk disenot Ya Di matanya Saya combine sama Obat ini Namanya Teman-teman Bisa optionnya Banyak ke obat senot Di Warung-warung Di toko-toko burung Teman-teman bisa pilih Yang mana yang Menurut teman-teman Efektif dan efisien Ini cukup efisien Menurut saya Namanya Bio kristal senot Tuh Obat mata Disini sih tulisannya ada Untuk semua burung sih Hampir semua burung Yang berpotensi Terkena senot Disini ada gambarnya Ini spray Enggak Yang Tetes Kenapa Kenapa saya pilih ini Karena Saya Sudah pakai salep mata Ini sudah Menggantikan yang Untuk Topical atau Apa ya namanya Yang dioles Itu untuk Antisipasi yang dioleskan Sudah saya pakai ini Nah Untuk memperkuat efek Menjadi lebih Joss lagi Saya pakai yang spray Saya pakai yang spray Kenapa saya pakai yang spray Karena saya bisa Semprotkan ini Keseluruh Matanya Jadi Misalnya ada Bakteri yang Ada di bulunya Atau Di sekitaran mata Atau di hidung Atau di lubang-lubang hidung Bisa kena Semprot ini Efeknya Banyak Atau bakteri yang lain Misalnya ada di bulu-bulu Kepalanya Bisa kena Jadi saya semprotkan Ini tiga kali Di mata kanan dan kiri Sampai basah Bahkan hampir semua Kepalanya basah Nah Ini saya berikan Tiga kali Selama senotnya parah Nah pas senotnya parah Burung ini Saya nanti Kasih fotonya disini Seperti ini Nah Foto-fotonya Teman-teman bisa lihat Separah apa Yang awalnya Saya gak foto Malah lebih parah Sampai gak bisa Melek dia Dua-dua mata Hampir mati Burung nih Tapi kan namanya mati Ya bukan kuasa saya Ya teman-teman bisa coba Untuk teknik-teknik yang tadi Ini saya kasih Tiga kali sehari Dan paling efektif sebenarnya Di malam hari Sebelum tidur Jadi burung bisa istirahat Sambil ada terapi matanya Nah untuk Hariannya saya Full krodong burung ini Saya buka hanya di pagi Saya jemur sebentar Nah kayak di video saya sebelumnya Penjemuran burung ini Hanya boleh Di Pagi Dan itu pun Kalau Senotnya Sudah Agak meredah Gak berair Gak belekan Kalau masih belekan Yang masih Matanya nutup banget Yang parah Senot parah Jangan jemur dulu ya Full krodong dulu Nah ini Dan bonusnya Setelah saya rawat Sekian lama burung ini Dengan segala Kesusahannya Dan alhamdulillah Selama perawatan Selama Terapi Proses terapi Saya dapat bonus Spesial Yaitu Burung ini Ngepur Dan itu Saya gak sadari Kalau burung ini Ngepur Karena saya fokus Dengan Proses Pengobatan Ya Kita Coba nih Oh iya Selama Selama Ini Selama Pengobatan Saya kasih Extra foodnya Jur-juran Keroto yang gede-gede Gini Sama Jangkrik Saya jangkrik Kasih jangkriknya Sepuluh Sekaligus Ya kita Lihat Oke teman-teman Itu kita Lihat Kita sudah Kasih jangkrik Di sebelah sana Saya kasih keroto Keroto yang gede-gede Tadi Sebelah sini Saya kasih jangkrik Dan Ternyata Dia lebih pilih jangkrik Tapi gak apa-apa Kita biarkan Kerotonya Disitu Dan campurkan ke pur Supaya Setelah dia makan Jangkrik Nanti Kenyang Itu walaupun gak dimakan Nanti Setelah kita gak tahu Setelah dia lapar Akan otomatis makan itu Yang ada Karena udah tercampur pur Di badan-badan kerotonya Nanti lama-lama Setelah dia lapar Burung ini akan Mau nyipci pur Ya teman-teman Udah Bagus Matanya Udah bagus Tinggal Proses Pemulihan Aja Sudah Beleknya Udah Gak ini Gak terlalu Gak ada malah Gak kering Tinggal proses Penyembuhan Aja Nah Itu udah Banyak makannya Nah selama Perawatan Selama ini Saya pake Pur Merk ini Ya Leopard Untuk pur halusnya Yang saya campur Ke keroto Atau jangkrik Untuk tahap Pengupuran efektif Teman-teman Bisa pilih Merk lain Terserah Dan setelah Saya liat Dia udah makan Pur halus Mulai saya Combine Pur halusnya Saya campur dengan Pur kasar Tapi yang gold coin Ini bagus Gold coinnya Tuh gambarnya Juga kacar tuh Warnanya merah Tapi Enya merah nanti Oke Nah itu aja sih Yang mau saya sharing Videonya agak panjang Karena pembahasan Saya panjang Teman-teman Boleh Di Share Di komen Video saya Apa yang mau Dipertanyakan Silahkan Menggol Atau apa yang mau Dikritik Mengenai konten saya Silahkan Untuk Konten saya Lebih baik lagi Nanti Ya jangan lupa Kritiknya yang Membangun ya Oke Nanti Insya Allah Saya akan update lagi Video burung ini Setelah Fix sehat Dan di Green zone Ini masih di yellow Yang saya bilang Matanya masih Xenon Ya Oke Terima kasih Sudah menyimak Video saya Sudah menonton Video saya Ini burungnya Nggak saya tangkep ya Udah kelihatan Kok matanya disitu Udah bagus Tinggal bengkaknya Sedikit-sedikit Ini masih di yellow zone Namanya di zone kuning Jadi kata Kata arak Senotnya Belum sembuh total Dan namanya Senot Bisa Kalau penanganannya Nggak bagus Walaupun udah mau sembuh Bisa kambuh lagi Oke Nah setelah Sudah Begini Setelah Sudah Bagus begini Saya mulai Jemur agak lama nih Nggak lama Sampai burung Kadang kepanasan Tapi belum saya Madiin Sampai sekarang Nanti setelah Senotnya Sempuh total Baru saya berani Madiin Oke Ya teman-teman Cukup sekian video saya Mohon maaf videonya Agak lama Karena banyak yang Saya bahas disini Terima kasih Sudah selalu Men-support channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax